Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Dini Uban Gunawan Kali ini saya mau berbagi tips untuk kalian yang punya motor Matic Jadi buat kalian yang punya motor Matic, cara biar motor Matic itu awet Salah satunya ini kebetulan lagi membongkar motor saya sendiri Apa saja yang harus diperhatikan pada motor Matic, ikuti terus video ini Jadi sebelum tahu cara perawatannya Yang harus tahu dulu itu cara kerjanya dulu Nah sekarang kita lihat cara kerjanya CPT kalau lagi jalan Jadi cara kerja CPT itu ketika digas Bagian depan itu membesar Bagian belakang mengecil Itu kenapa dia larinya tambah kenceng Mungkin hal seperti ini bisa dilihat juga seperti di sepeda balap ya Atau sepeda gunung ya Cara kerjanya kurang lebih seperti itu Dan ketika depannya kecil, belakang besar Itu pasti enteng Tapi larinya nggak ada Nah ini dia kurang lebih seperti ini ya Kalau udah dibuka pan belnya Atau V-belnya Jadi roller itu fungsinya untuk mendorong puli belakang ini Ini pulinya nggak fix ya Jadi dia bisa maju mundur Seperti ini Kalau dia ngedorong Depannya pulinya akan bentuknya membesar Dan ini Di dalam ini kan ada per ya Yang sering diganti itu Jadi kalau lebih keras Itu dia ngebukanya lebih lambat Makanya akselersitnya Lebih Cepat ya Nah ini dia Cara kerjanya Ini maju mundur ya Nah makanya Apa sih yang harus diperhatikan Yang harus diperhatikan itu di bagian ini Karena dia maju mundur itu ada bosnya Ada relnya Ada jalannya itu Di sini dalamnya ada Yang namanya Stempet atau grease ya Grease khusus ya Yang anti panas Hampir semua motor Matic itu pakai grease depannya Atau pakai stempet ya Nah Apabila grease ini Kering Atau tidak dirawat Tidak diperiksa Itu akan menyebabkan Maju mundurnya Bermasalah Sehingga tarikan motornya Akan berat Atau tenaganya Tidak keluar dengan sempurna ya Dan gara-gara grease ini Ini semuanya bisa habis Termasuk ini Untuk pemakaian normal Ini Bisa sampai Pemeriksaannya Setiap 9.000 atau 10.000 kilo Untuk pemakaian wajar ya Artinya dalam kota Yang bawa motornya Ya Wajar-wajar saja Tapi untuk yang dibawa Sering ngebut Atau sering Sanmori Yang sering Cornering gitu ya Yang sering gas-gas Semaunya Sebaiknya Diperiksa Antara 5.000 Sampai 6.000 kilo Bagian stempetnya ini Kalau Stempet ini Selalu terjaga Saya bisa pastikan Performa motornya Itu Akan Tetap enak Dan spare part Di bagian CPT itu Awet Di sini Tidak ada seal ya Hanya ada stempet di dalam Nah kalau di sini Ada bagian sealnya Kalau sealnya bocor Itu segera diganti Karena kalau tidak diganti Stempetnya akan Keluar dan akan kering Lalu Gesekan besi dengan besi Mengakibatkan ini rusak Nah itu kasus yang sering terjadi Di Motor Matic ya Jadi Intinya Yang harus diperhatikan adalah Periksa Stempet Setiap 5.000 Atau 10.000 Tergantung Cara bawa Kalian ya Yang sering ngebut-ngebut Atau yang sering Apa Luar kota Mungkin Lebih cepat ya Antara 5.000 Sampai 6.000 Dua kali servis Sekali Servis CPT Pemeriksaan Stempetnya Untuk yang normal saja Antara 8.000 Sampai 10.000 Kilometer ya Kalau Stempetnya ini terjaga Ini CPTnya Awet banget Mau dipakai lari Seperti apapun Atau Mau jalan jauh Sejauh apapun Itu Awet ya Jadi Apapun yang rusak Di CPT Itu biasanya Disebabkan oleh Habisnya atau keringnya Stempet yang ada di Bagian dalam ini Penasaran seperti apa Ini dalamnya ya Oke kita buka ya Sekalian saya mau ganti Stempet juga ini Ini Kampas koplingnya Saya Kasih garis Kenapa dikasih garis Supaya Ada debu itu Kebuang gitu ya Aslinya sih gak ada Nah Seperti ini Ini Murnya udah dibuka Tinggal kita buka Sini ada Per kecil Di dalam Kampasnya masih bagus Kampas ini akan Bekerja Sangat berat ya Kalau CPTnya Habis Ini pair Saya pakai Pair PCX 150 yang Impor ya Ini lebih panjang Dibanding dengan Yang aslinya NMAX Nah ini dia Yang namanya Seal ya Ini dia ada Seal Satu Dua Di tengah Ini ada O-ring di atas Jadi kalau dibuka Mungkin Seperti ini Ini cara kerjanya Seperti ini Dia Maju mundur Gitu Makanya Kalau sealnya Ini bocor Stempetnya Akan keluar Dan akan Abis Ketika Stempetnya Abis Maju Mundurnya Akan Terhambat Dan mengakibatkan Rusak Karena besi Dengan besi Beradu Jadi Kalau sudah Agak berat Harus sedikit curiga Ke bagian Seal dan Stempet Kalau sealnya Bocor Segera ganti Daripada rusak Habis Ratusan atau Jutaan Harga sealnya Sekitar 9 ribuan Kalau tidak salah NMAX itu Lebih murah Nah ini Kelihatan kan Ini Stempetnya Sudah Pantesan berat Ini Stempetnya Sudah Habis Meskipun Masih ada Basah-basah Tapi Sudah Sudah Habis Jadi Makanya Kenapa Ini agak Berat Pedagang motor saya Ini ada Tutupnya Dia ada O-ring 2 O-ring Ini Sama Stempet ini Yang harus Diperhatikan Semua Motor Matic Semua Merk Kalau Stempet ini Dengan seal ini Terjaga Saya jamin Motor Matic Itu Awet Nah ini Kurang lebih Seperti ini Yang tadi Bagian belakangnya Karena ini Tadi ada sedikit Bocor Jadi saya ganti Sealnya 2 Ini yang harus Dikasih Stempet Dalamnya Ini lebih Panas Dari yang depan Karena di belakang Itu Lebih Kerjanya Lebih Lebih Keras Nah ini Kebayang kan Kalau Stempetnya Nggak ada Ini antara Besi dengan Besi itu Kering Muter Pasti Kegores Sama seperti Cara main Supply Kedepan Jadi Selama ini Stempetnya Masih ada Itu Jarang Sekali Rusak Bukan tidak Rusak Jarang Sekali Rusak Kebanyakan Kalau rusak Itu Rata-rata Ini kering Stempetnya Kering Jadi Sekali lagi Saya sarankan Untuk Diperiksa Stempetnya Untuk Pemakaian Yang Sering Ngebut Atau Sering Keluar Kota Sebaiknya 5000-6000 Kilo Kalau Yang Pemakaian Wajar Saja Dalam Kota Atau Ibu-ibu Yang Ya Cara bawa Motornya Yang Wajar-wajar Saja Atau Standar Mungkin 9000 Sampai 8000 Sampai 9000 Kilo Masih Aman Jadi Kalau Motor Yamaha Itu Ada Dua Tipe Ini Ada Primary Shape Grease Ada Satu Lagi Sekundari Kalau Sekundari Untuk Belakang Kalau Yang Primari Untuk Depan Jadi Tipe Stempetnya Itu Lithium Yang Tahan Panas Tapi Stempet Ini Tidak Tahan Air Hanya Tahan Panas Jadi Kalau Yang Ini Untuk Depan Ini Untuk Belakang Bagian Ini Stempetnya Murah Harganya Berapa 16.000 Sekarang Kita Masukkan Yang Sekundari Dulu Ini Tangan Kita Harus Bersih Kalau Memegang Ini Usahakan Bagian Ini Tidak Kena Stempet Kalau Kena Harus Dibersihkan Nah Ini Cara Memasukkannya Seperti Ini Jadi Kita Kasih Stempet Di Bagian Yang Sela Selanya Nah Ini Bagian Puli Depan Ya Kalau Yang Ini Tempatnya Roller Ini Roller 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 Jadi Kalau Di Motor Biasa Yang Ngopernya Roller Makanya Roller Ada yang Diringankan Ada yang Diberatkan Itu Untuk Apa Ngedorong Mau Cepet Atau Lambat Kalau Ngodorong Cepet Standar Ngopernya Lebih Cepet Kalau Di Motor Biasa Kalau Roller Ndien Sama Dengan Ngopernya Lebih Lambat atau kalau bahasa Jerman kalau bahasa Jerman dibeset lah bawa motornya dibeset ini dia roller roller ini awet kalau stamp padnya lagi-lagi stamp padnya terlalu terjaga ini motor saya udah kering ya masih lembab sih tapi mau kering gitu ya makanya saya sekarang kilometernya udah 20 ribu saya periksa saya mau kasih stamp pad lagi biar tenaganya oke lagi kebetulan ini yang saya udah dimodip ininya jalur rollernya udah dicoak lagi biar top speednya lebih naik lagi nah ini untuk bagian depannya ini ada bosnya ya yang masuk ke sini ini dia yang harus dikasih stamp pad juga pakenya yang primary ya oke kita lumasi nah ini setelah dikasih stamp pad jadi dia maju mundurnya lebih enteng ya seperti ini oke mungkin itu saja tips dari saya mudah-mudahan tips ini bermanfaat share jika perlu kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di bawah tapi saya akan jawab sebisanya ya jangan lupa klik tombol subscribe untuk update video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati